DPRD Tanjung Jambung Barat Senin Pagi menggelar rapat paripurna dalam rangka penggantian antarwaktu atau PAW anggota DPRD Tanjung Jambung Barat sisa masa jabatan 2019-2024 atas nama ISAK. Rapat PAW ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Jambung Barat Ahmad Jafar dan dihadiri oleh Bupati Tanjung Jambung Barat Anwar Sadat dan juga Wakil Bupati Hairat. Setelah sempat kosong hampir satu tahun, anggota DPRD dari fraksi Golkar akhirnya kembali terisi pada Senin 15 Agustus 2022 pagi. DPRD Tanjung Jambung Barat menggelar rapat paripurna dalam rangka pergantian antarwaktu atau PAW anggota DPRD Tanjung Jambung Barat sisa masa jabatan 2019-2024 atas nama ISHA. Kegiatan pelantikan dan sumpah jabatan PAW ini turut dihadiri langsung oleh para anggota DPRD Tanjung Jambung Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jambung Barat. Kali ini rapat paripurna dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Jambung Barat Ahmad Jafar. Selain itu, Jafar juga mempersilahkan PLT Sekuan DPRD Zulhendra untuk membacakan surat keputusan dari Gubernur Jambi Alharis. Terima kasih telah menonton! Dalam sambutannya, PLT Sekuan DPRD Tanjung Jambung Barat Zulhendra mengatakan, pelantikan PAW anggota DPRD Tanjung Jambung Barat sisa masa jabatan 2019-2024 ini wajib dilakukan. Agar formasi anggota dewan tidak berkurang, selain itu ini juga telah dikaji sesuai. Kota Dewan Keluargaan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jambung Barat Provinsi Jambi sisa masa jabatan tahun 2014-2024. Gubernur Jambi menipat, mengingat, satu dan seterusnya, memperhatikan, satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, satu dan seterusnya, memperhatikan pengangkatan Saudara Ishak dari Pantai Bolongan Karya sebagai peganti antar waktu anggota Dewan Keluargaan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jambung Barat Provinsi Jambi sisa masa jabatan tahun 2011-2024. Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji. Kedua, pengucapan sumpah janji dilakukan paling lama, 60 hari, sejak keputusan Gubernur ini diterima. Ketiga, keputusan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 5 Agustus 2022. Gubernur Jambi, Haji Al-Haris, kita ternyanyi. Usai PLT Sekuan, DPRD membacakan surat keputusan dari Gubernur Jambi Al-Haris, Wakil Ketua 1 DPRD Tanjung Jambung Barat Ahmad Jafar, melantik secara resmi dan melakukan sumpah jabatan terhadap Ishak, selaku PAW anggota DPRD Tanjung Jambung Barat sisa masa jabatan 2019-2024. Dengan harapan, setelah dilantik, Ishak dapat bekerja secara maksimal sesuai aturan yang berlaku, serta memperjuangkan hak rakyat selaku anggota dewan, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Diketahui, Ishak menggantikan Budi Azwar yang sebelumnya menjabat sebagai anggota dewan, namun akibat tersandung hukum dan menjalani hukuman di penjara, maka seiring berjalan waktu dilakukan pergantian antarwaktu. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.